Lagi-lagi DPRD Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Dalam kunjungan kerja, Pansus 1-2 dan Viga yang menurut jadwalnya dari tanggal 2 hingga 6 Oktober ini terkait pembahasan APBD perubahan 2016. Dari pantauan di gedung wakil rakyat tersebut terlihat sepi, baik dari ruangan komisi, ruangan fraksi hingga ke halaman parkir. Keberangkatan anggota DPRD RI ini kontan memenuhai kontroversi di masyarakat seperti yang dikutip di sejumlah media. Hal yang berbeda dalam kongkar wakil rakyat kali ini ialah dengan menyertakan sejumlah pejabat SKPD. Menanggapi hal ini, Ombudsman Perwakilan Sumber menilai kepergian DPRD dengan pejabat SKPD ini akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pasalnya akan ada sejumlah kebijakan dan kewenangan yang akan terganggu hingga tertunda karena keberangkatan kepala SKPD ini. Terkait hal tersebut, kedepannya Wali Kota Padang sebagai pucuk pimpinan diharapkan dapat mengambil kebijakan menghindarkan hal yang sama kembali terjadi. Karena anggota Dewan ini yang dibawanya kepala dinas, tentunya dampak secara langsung atau tidak langsung itu berpengaruh pada pelayanan publik. Apa sebab? Dinas itu dibuat oleh negara, oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Itu satu. Yang kedua, ketika dia pergi, nah hodanya pergi, siapa lagi yang akan menahodai pelayanan publik? Tentunya staf ini tidak bisa tanpa ada kepala dinas. Lebih lanjut, Yuna Fri menyampaikan sudah seharusnya kunjungan kerja anggota DPRD dilakukan dengan lebih bijak dengan melihat kesulitan keuangan daerah. Seiring dengan tertundanya dana alokasi umum, terlebih telah dikeluarkannya instruksi Presiden untuk menekan pengeluaran uang negara.